Bupati Sunaryanta Kukuhkan Kelompok Jaga Warga Bejingawen, Rabu 29 Mei 2024 Bupati Gunung Kidul Sunaryanta menegaskan pentingnya implementasi peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 41 Tahun 2023, tentang jaga warga dan omah jaga warga. Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan sosial. Dengan mengukuhkan jaga warga ini, kita berharap dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat dan mengoptimalkan peranata sosial yang mulai ditinggalkan. Ia juga menekankan bahwa kelompok jaga warga harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan lurah, perangkat kelurahan, dan petugas keamanan di wilayah masing-masing. Menurut Sunaryanta, kelompok jaga warga memiliki peran penting dalam menjaga wilayah dari berbagai ancaman, seperti narkoba, terorisme, kejahatan jalanan, kenakalan remaja, atau hal-hal yang bisa memecah belah warga. Kita harus waspada terhadap segala hal yang tidak biasa dan tidak sewajarnya. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mempercepat penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kita. Sunaryanta juga menyampaikan harapannya agar keberadaan jaga warga dapat memperkuat komunikasi dan kerja sama antara warga dan pihak keamanan. Di akhir sambutannya, Bupati Gunung Kidul mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh warga yang telah dikukuhkan sebagai bagian dari jaga warga. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Gunung Kidul, Edi Basuki mengatakan, jaga warga yang dikukuhkan di kalurahan Beijingawan tersebut berjumlah 350 orang yang berasal dari 14 padukuhan, masing-masing padukuhan berjumlah 25 orang. Kelompok ini memiliki tugas yang cukup luas dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik di masyarakat serta urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Demikian, Daksinerga TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!